Kita sekarang Malaysia ini negara menua Negara yang menua Jadi kita kena terima kenyataan Negara kita negara orang tua Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur Berkah rezeki dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya Daripada teman-teman sekalian Disini ada Ustadz Badlishah Alauddin guys ya Masya Allah Lepas pensen nak buat apa nih Nah jom kita belajar bersama dengan Ustadz Badlishah Alauddin Tapi sebelumnya jangan lupa guys Like, share, komen, dan subscribe kepada channel beliau Linknya di deskripsi Jom kita mengaji bersama Let's go Baik kita nak gerak kepada Dato' Sabadlishah pula Bila kita sebut tentang warga emas ni Dia kadang-kadang bila nak menghadapi waktu pesara ni Macam-macam planning kita ada tu Ada yang nak mengelengi dunia Ada yang nak gunakan untuk buat haji Ada yang nak renovate Ada yang nak buat kendui Macam-macam dia punya planning Mungkin Dato' boleh pandu kepada kita Apa fokus utama yang perlu dibuat di usia warga emas ni Silahkan Dato' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Abdiqa warasulikan nabi'il ummi Wa'ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'du Terima kasih kekanda saya Al-Fadhi Ustaz Hariri Selaku moderator forum Rakan bicara warah pada petang ini Kekanda saya Profesor Madia Dato' Dr. Farid Ravi Masya Allah Seterusnya Tuan-tuan guru Para alim ulama Para habaib Muslimin-muslimat Adrin hadirat Tuan-tuan puan-puan 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 dan Puan-puan Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian Terlebih dahulu saya merasa begitu teruja pada petang ini Kerana inilah kali pertama saya berceramah di depan penonton Yang majoritinya datuk semua Masya Allah Di istana pun tak semua datuk Ini semua datuk lah rata-ratanya Puan-puan Puan-puan Ini datuk cucu lain Justru mengenangkan usia kita yang sangat berbeza Semuanya sebaya-sebaya Mak ayah saya Pak-pak sedara Mak sedara saya Justru tepi dahulu saya menginsafilah akan kerudukan saya Bagaikan anak yang masih belum khatam ilmu pengajian Ibarat kail panjang sejengkal Ibarat kain pendek sehasta Sekadar busut di tepi gunung Sekadar rehal menyunjung kitab Umur pun baru setahun jagung Darah baru setampuk pinang Akal baru selilik telunjuk Ibarat beluka muda Perjalanan pun belum jauh Pandang pun belum luas Bak kata adat Balak baru balak muda Nak dibuat tiang Tak berteras Tapi nak dibakar pulak tak berbara Tapi kalau setakat nak rebus Koleh air bolehlah sikit-sikit Jadi kalau pun ada Beberapa patah kalam yang boleh dijadikan ilmu Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapak sekalian Adalah pendeta yang lebih arif Lagi bijaksana Allah Hadirin hadirat sekalian Warga mah ni Dia banyak kelebihan Walaupun kita merasa kehilangan tu banyak Sedar-sedar Uban mulai gugu Gigi mula berterabu Kulit dah mula kendur Mata dah mula berkabu Tetapi walaupun dari sisi fizikal Kita dah banyak kehilangan Namun kita berada pada kedudukan Yang patut kita penuhi hidup kita Dengan kesyukuran Tak ramai kawan-kawan kita sampai umur kita sekarang Tak ramai Ada kawan-kawan kita sama kerja sama indaksi Tapi tak sempat pencen Alhamdulillah kita dipanjangkan usia Maka di situ sudah ada penghormatan Kelatlah nangka tinggi di gua Hatta kan dua Pastinya tiga Hormatilah mereka sayangi jua Semua kita kan tua seperti mereka Baik itu orang warga emah ini Mereka ini golongan yang dipanjangkan usia Tuan-tuan ini semua bukannya tua Mana ada istilah tua Cuma umur panjang Itu beza itu Tua lain umur panjang lain Umur panjang Sebab itu tua ini Diukur daripada segi psikologikal Secara biologi Secara fungsional Sebab itu ada orang walaupun dah tua Tetapi dia young old man Ada Dia orang tua Tetapi masih muda dalam hati Kalau di depan saya ini Rata-rata young old man lah Saya gelarkan Umur antara julat 65 Sampai 74 tahun Dia kalau old old man Itu lain 75 sampai 84 Tuan-tuan tak boleh buat Carnival my pesara di sini Kalau nak buat untuk 75 ke atas Tuan-tuan kena forum depan rumah dia Betul baru senang Kalau tak susah Dia nak datang Cari parking pun tak jumpa Dia main parking Suka-suka hati Jadi susah kita sekarang Kalau ekstrim old Itu 85 tahun ke atas Macam kami di depan ni Semua muda-muda Tapi old young man Lain sikit Sebab kalau jadi penceramah itu Tak boleh nampak muda sangat Kalau orang tak boleh beza Antara ustaz dengan cold play pun Tak boleh nak beza Jadi susah belakang Jadi biarlah nampak tua sikit Banyak kelebihan Umur panjang ni Lepas tu adik-adik Jangan samseng sangat Kena hormat Orang tua-tua Betul Orang warga emas ni Untung banyak Pertama Dia orang ada Diskaun setengah harga Jangan main-main Dia ada senior citizen Punya harga ticket Oh itu Banyak jimat tu Untung Lepas tu saya Yang paling jealous sekali Bila boarding kapal terbang lah Menonong je laju Geng-geng ni Dia special Dia macam enrich gold Dia punya tarap dia tu Sebab dia dah warga emas kan Platinum Platinum tu sikit ni Gold lagi ni Sebab bila announcement kan Dia akan panggil Family with children Platinum tu yang Yang perlukan bantuan Dan warga emas Kita hak bisnes ni pun Kadang kena tunggu sekejap Sebab dia lama Slow dia berjalan Banyak lah Kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala bagi Jadi kalau tanya ke saya Apa fokus utama Kalau kita dah menjalani Kehidupan warga emas ini Orang biasanya selalu fokuskan Bila usia emas ini Tak ada buat apa-apa lah Jaga cucu Nengok kekau ganza Itu je lah kerjanya Apa lagi kerja Masuk satuan sejarah Itu sajalah Malam ni kekau ganza tu Malam ni Tarik balik Tarik balik Itu takde lama forum ni lah Oh patut lah Dia nak menengok Jadi itulah Masuk satuan sejarah Jadi AJK masjid Itu sajalah Lepas tu dia komplain AJK masjid Itu je lah kerja dia Jangan Saya melihat Golongan warga emas ni Bukan macam warga emas Zaman kita dulu Saya sendiri Kami sebagai orang bercerama Kami dah kena Bear in mind Orang tua-tua yang di depan kami Di masjid surau Semua educated dah sekarang Itu pencen Jusasi Jusabi semua tu Saja dia buat bodo Jangan manang kita Pencen TKSU SUB Sebarang gua Gua penuh pusaka bonda Bukan tua sebarang tua Tua penuh ilmu Di dada Keluar geruda Balam membawa Kemari jua Tersenyum Paksa Biar muda di dalam jiwa Biar muda di dalam jiwa Dari tua sebelum masa Wahai orang muda Kena ingat Kita orang muda Dipanggil Pemuda Tapi orang tua ni Dipanggil Petua Dia banyak petua Don't play-play Jadi warga emas Masih boleh menyumbang Dari segi Buah pemikirannya Mendimbing-bing Dan mendidik Orang-orang muda Macam kami Dalam memimpin organisasi Masih diperlukan Sebab itu Mari kita cerita sejarah Nabi SAW Usianya benar-benar Mula aktif Untuk membangunkan Masyarakat Civil Society Di Madinah itu Sebermula Usianya 53 tahun Orang kalau kerja Kerajaan 53 54 55 Dia dah Post power syndrome Dia dah tak berapa Nak kerja Dah Dan bilang hari Bila nak cuti saja Tak Nabi 53 itu Sedang peak dia Tidak hanya Dia membina hubungan Dengan Allah Tapi mencipta Hubungan dengan manusia Nabi bermasyarakat Terlibat dalam Pembangunan sosial Nabi tak pernah Duduk diam Kerana bagi Nabi kita Pencen sebenar Hanyalah Kematian sahaja Betul Itulah pencen Paling sebenar Allah Begitu juga Para sahabat Mereka hanya Pencen bekerja Bila meninggal saja Tengoklah Abu Bakar Omar Al-Khattab Osman bin Afan Ali bin Abi Talib Bahkan ada seorang sahabat Namanya Abu Ayyub Al-Ansari Radiyallahu anhu Dia berangkat berperang Menghadapi tentera Byzantium Usianya ketika itu 93 tahun Kerana bagi mereka Pencen ini mati saja Izinkan saya kongsikan Ada masa Ada masa sikit Saya nak kongsikan Ada satu kitab Ini Syed Muhammad Abdul Hayy Al-Idrisi Al-Husayni Al-Fasi Dia menulis Satu bab khusus Dalam satu karyanya Nizamul hukumah islamiyah Al-Musamma at-tartibul adariyah Dia buat satu bab Majoriti sahabat Nabi Hanya kenal agama Dan mendalami agama ini Bila umurnya sudah Mencecah usia emas Tidak ada sahabat Yang kenal agama Belasan tahun Kecuali beberapa orang sahaja Majoritinya Kenal agama Dalam usia yang agak tinggi Tidak sepatutnya Orang itu mengatakan Saya tak nak belajar Saya ni dah tua Otak dah berkarat Tak boleh nak mengapal lagi Ini kerana Ramai sahabat yang belajar Di usia yang tua Abu Bakar Al-Siddiq Omar Al-Khattab Osman bin Afal Khalil Al-Walid Hamzah Dan ramai lagi sahabat Nabi Semuanya bermula pada usia emas Sama juga Para ulama' sekalipun Kebanyakan ulama' Ada yang belajar Di usia tua Ini pun Usia tua ke? Belajar ni dulu Kan dia cerita lah Ni tua baru belajar ni Masa muda tak tahu menda Dia buat Tak mahu tahu ya Ramai ulama' Belajar di usia tua Imam Al-Kisai Imam Al-Kisai ni siapa? Kita kalau dalam Pekah Kita ada Imam Abu Hanifah Malik bin Anas Ahmad bin Hanbal Imam Syabi'i Kalau dalam ilmu kalam Ilmu akidah Ada Imam Ash'ari Dan Al-Maturidi Kalau dalam ilmu At-Tasawuf Ada Imam Junid Al-Baghdadi Dan Imam Al-Ghazali Dalam ilmu hadis Kita ada Imam Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Kalau dalam ilmu tafsir Kita ada At-Tabari Al-Razi Kurtubi Suyuti Kalau dalam Kira'ah Ada satu ulama' Namanya Imam Al-Kisai Imam Al-Kisai ni Salah seorang Ulama' besar Dalam bidang Quran Tuan-tuan sekalian Imam Al-Kisai Baru belajar agama Rehlahnya bermula Pada usianya 40 tahun Dan dia meninggal Umur 70 tahun Dia jadi ulama' Tersuhu sekali Sama juga Imam Hassan bin Ziyad Kalau dalam Mahzab Syafiyyah Ada Imam Nawawi Dan juga Imam Ar-Rafai Atau Rafi Yang boleh Menyaring Meneliti pendapat Imam Syafi Maka dalam Mahzab Ambali Ada Imam Hassan bin Ziyad Al-Lu'i Dia ni Alim besar Dan kata ulama' Hassan bin Ziyad Al-Lu'i Mula belajar agama Ketika Beliau Memasuki Umur 80 tahun Wahu Nubzamanina Sanatan Dia ni Mula belajar Agama Umur 80 Sejak itu Dia tak tidur Waktu malam Selama 40 tahun Kerana Study Ketika usianya 120 tahun Dia sudah boleh Mengeluarkan fatwa Dan dia memberi Fatwa selama 40 tahun lagi Semuanya Bermula dengan Usia emas Imam Salih bin Kaisan Al-Yamani Rahimahullah Guru kepada Omar bin Abdul Aziz Mula menonton ilmu Umur 70 tahun Allah beri berkat Umurnya 140 tahun Mungkin tuan-tuan Petah ni akan kata Alah ustaz Janganlah cerita Ulama' Ulama' Alah pening Betul lah Ceritalah yang mudah-mudah Sikit Okey lah Sukan Saya ambil contoh Sukan Tahukah tuan-tuan Hatta dalam Sukan pun Warga emas Never too late Saya nak kongsikan Petang ini Ada satu kisah Ni tuan-tuan boleh google Ada seorang laki-laki Namanya Fauja Singh Dia ni asal Daripada India Tapi dah menjadi Warga negara England Apa kehebatan Dan keistimewaan Fauja Singh Dia adalah Pemegang rekod Marathon Tertua Di dunia Bayangkanlah Tahun 2003 Dia sertai Acara Marathon Di Canada Nama Marathon itu Toronto Waterfront Marathon Umumnya ketika Dia berlari tu berapa 92 tahun Dia lari sejauh 42.2 km Walaupun tak menang Peserta lain Dalam 2 jam Dah selesai Dia 5 jam 40 minit Padahal 92 tahun Kalau orang lain meninggal Dah Tapi dia Diatirap sebagai Pelari Marathon Tertua di dunia Mungkin tuan-tuan kata Dia takpelah Fauja Singh Agak daripada sekolah Berlari Tak Dia mula berlari Ketika umurnya 81 tahun Sebelum tu Dia hidup macam kita Makan Nengok TV Apa semua Dia rasa Dia kena berubah Untuk kesihatan Umur 81 Dia telah mula berlari Dia berlari Perlahan-lahan 16 km Ketika usianya 89 tahun Barulah Dia berani Menyetai Marathon Dan umurnya Begitu panjang Masih hidup lagi 112 tahun Umurnya Mula berlari Umur 81 Dia lahir 1 April Tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 1911 Begitu tua sekali Dan Rezeki dia bertambah Sekarang Dia jadi model Untuk Adidas pulak Sebaris dengan David Baker Mengawal Ma'ali Apa semua Artinya kepada Ibu bapak sekalian Kalau jumpa Fauja Singh Fauja Singh malu Kita jumpa dengan dia Kita jadi malu Dia umur 112 Boleh berlari lagi Kita baru umur 73 Bangun pun Berapa banyak Takbir Allah 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 Takbir Bangun Ia Aitor ringkas Aitor akan jadi panjang Dia jadi cepat sensitif Cepat terasa Tapi kadang-kadang Anak-anak ni tak faham Kadang orang tanya Haji Sekarang ni pension Seronok ada rumah Menda seronok Hari-hari pergi ambil dekat JNT Baru nak tidur JNT JNT Macam-macam Macam mana tu Keluarga nak menyokong Supaya di usia emas ni Terjaga emosinya Dan sebagainya Silakan tu Muslimin muslimat sekalian Kalau tanya saya Mak ayah Daripada duduk rumah Lepas pension Biarlah dia kerja semula Lagi bagus tuan-tuan Kesian ke dia Betul La ilaha ilallah Ada anak-anak ni Tak tahulah Tak ada perasaan langsung Mak dia pension je Terus Dia jadikan Mak dia bibik dia Duduk rumah dia Jaga anak ni Ingat Nesri ke Ini pension grade 54 ni Awak boleh suruh Jaga anak Apa barang Suruh ambil cucu Sekolah Ada jenis atuk Boleh Nak melayan Tak ada masalah Tapi dia Seterah nanti Betul Saya dulu tuan-tuan Pernah Dipanggil Mrs. Slott sajalah Ceramah untuk Pegawai-pegawai kanan Tentera Yang anak besar Tuan-tuan jangan main-main Macam kita Penjawat awam Biasa ni Pencin pun Habis kuat Kalau sekolah tu Serik dengan kereta kebar pun Tak kan Kereta kuda je Askar lain Dia General-general ni Ada batman Dia ada Dia punya Tukang lak kasut Ada pegang kasut Pegang beg Macam-macam Bila dah bersara Dia pergi ke mana-mana Mana ada orang tabik dah Kecil hati Dia masuk sini Rela dekat depan Gate tu kan Rela tu buat bodoh Eh Aku ni Major general Dia lupa Dia dah bencin Sebab masa dia kerja Mindeh dulu Masuk Masuk Tak ada Dia dah hilang Benda itu Eh stres dia Sama-sama ayah saya Oh maskar juga Custom Tapi orang tabik lah juga Bayangkan lah Bayang perasaan Ada yang Ni yang bercerita Masa minum air lah Ada yang kecil hati Dia kata Kami dia jemput majlis rasmi Dia jemput saya seorang Datin Dia tak jemput Dia ingat dia kerja lagi Agaknya nak jemput Suami isteri Makan seorang sudah Dia banyak Merajuk Sebab tu kepada mereka ni Kepada anak-anak Biar je lah Mak ayah bekerja Kalau tidak Dia kerja mengacau Kerja orang Betul Dia duduk masjid Dia komplain imam Dia komplain nazi Dia mengacau je kita Sebab dia dah Dia dah tak ada Benda nak buat Sebab itu Kita di negara ini Pengalaman kita lepas Dalam tempoh 20 tahun Sampai sekarang Malaysia dah pernah Melalui 3 proses Kaji semula Had umur Persaraan pada Usia lanjut Tahun 2001 Umur Persaraan Kaki tangan Awam Dilanjutkan Daripada 55 Pergi ke 56 7 tahun Kemudian Pada tahun 2008 Buat Peluk perubahan Kali kedua Had usia Persaraan Daripada 56 Ke 58 Dan Kali ketiga 4 tahun Selepas itu Diumumkan pada Tahun 2012 Had umur Persaraan Dilanjutkan Dilanjutkan Daripada 58 Ke 60 Tahun Dan ada juga Cadangan sekarang Daripada Bank dunia Supaya Had persaraan Dinaikkan Daripada 60 Sampai 65 Tahun Ada cadangan Mungkin orang Tak setuju Orang kata Bila nak ke Masjid surau Tidak Janganlah Sampai Tak semayang Bila dah kerja Dia kerja ni Sebab Tadi Dr. Farid sebut Kita sekarang Malaysia ni Negara menua Negara yang menua Sebab kita ikutkan Tarifan Convention Antarabangsa 7% Atau lebih Penuduk Umur 65 Tahun ke atas Dan tadi Yang Dr. sebutkan tadi 20-30 15.3% Daripada jumlah Penuduk Malaysia Umur 60 tahun ke atas Jadi kita Kena terima Kenyataan Orang kita Ramai akan tua nanti Negara kita Negara orang tua Sekarang kan Dulu mana Ramai orang tua 50 Umur pencer Meninggai dah 57 meninggal 58 meninggal Tapi sekarang Sebab orang Rari kayu basikal Exercise Apa semua Jadi dia lambat Pula mati Tanpa pula Ikut Dr. Farid Punya nasihat Makan itu Makan ini Tapi minta ma'al Saya nak bangkang Sikit cadangan tadi Dia makan ni Tuan-tuan Tuan-tuan makan je Tapi sebelum makan Baca doa lah Allahumma barik Lana Pima Razak Ya Allah Tolong berkatkan Makanan ni Kolesterol ada Tolong berkat Ya Allah Dan sebelum makan Cakap dulu Eh kambing Aku makan kau Kau jangan makan aku Ini pendapat lah ya Pendapat Sebab kalau takkan Tak makan Tak masyarakat Pula kita nanti Pergi kenuri Umar orang Takkan bawa salat Tak betul Orang makan nasi Eh you tak makan ni ke Makan rumput je tu kan Macam kambing Awak nak Jat pencin jadi kambing Puan-puan makan sayur Tak berlauk Macam kucing Saya dah lama Tak makan nasi Berapa tahun Tiga tahun Lepas pencin Kenapa tak makan nasi Oh gemuk Ini fitnah Tuan-tuan mengaitkan Nasi dengan gemuk Ini adalah fitnah Apa sebab Gajah sepijik nasi Tak pernah makan Gemuk je Tak pernah gemuk Jadi Abaikan nasihat Tadi Tuan-tuan makan Benul-benul Jadi sebagai kesimpulan Kalau tanya ke saya lah Anak-anak Janganlah suruh Mak jaga anak kita Dia pencin Grade besar Bukan kerja Jaga anak kita Dan bukan Anak awak seorang Cucu dia Cucu lain ramai lagi Banyak Jadi Bagilah dia peluang Untuk nak Menjalani kehidupan Yang mengembirakan dia Ada orang gembira Travel Naik kereta api Pergi Switzerland Janji bawa ubat Sudah Jangan tak bawa ubat Betul Ada orang gembira Kan bekerja Dapat bekerja Di airport Dapat kerja receptionist Hotel pun dia Apilah Janji jumpa orang Tanya Hai Apa khabar Biarlah dia bekerja Apatah lagi sekarang ini Kehidupan Pasca persaraan Dah tak boleh sama Keadaan 20 tahun dulu Kajian menunjukkan Umur persaraan 60 tahun Sebanyak 74% Persara Masih ada anak Bawah umur 30 Artinya Walau dah pencin Anak kecil-kecil Sama ada kahwin lambat Terdapat anak lambat Betul Lepas tu baru Utang pun bertimbun-timbun lagi Dilapati juga Persara Masih lagi mampu Sebenarnya Untuk memberi mampu Kepada negara Terutamanya Daripada aspek Cukai pendapatan Masih boleh bayar Cukai pendapatan Kalau mereka bekerja Dan kita juga Boleh mengatasi Masalah Kekurangan tenaga mahir Orang yang berpengalaman Dalam semua Sektor industri Jadi kesimpulan mudah Tidak tempur Besaran tinggi Begitulah juga Sarang kedidi Orang tua Dijunjung tinggi Orang muda Kita sanjungi Air telaga Sejuk sekali Anak dara Mandi di kali Orang tua Kita hormati Orang muda Kita sayangi Allah ma'ala Masya Allah Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Alright Saya dah selesai videonya Dan itulah tadi Lepas pensel Nak buat apa Kan Daripada Ustaz Badrishah tadi Kita dapat Banyak ilmu Dan nasihat Sebab Inilah kita Kan Pasti akan Menua Macam tu Dan Apa yang harus kita lakukan Sebenarnya kita untuk Memperdalam agama Itu yang pertama Sebab sahabat-sahabat Nabi pun Ramai Yang istilahnya Dah tua pun Masa-masa Emas Itu baru Mengenal agama Dan ada juga Banyak ulama Luwama Kata Sahabat Nabi Yang istilahnya Ketika dia Umur Dah Masa-masa Emas Macam tu Dia belajar Untuk mendalami Agama Dan Dan nantinya Dan Apa namanya Ketika dia Mendalami Agama itu Dia juga istilahnya Mendapatkan Ilmu yang Sangat banyak Sehingga bisa Memberikan Istilahnya Pendapat-pendapat Dan juga istilahnya Petua-petua Macam tu Masya Allah Dan Titik juga Disini Yang Perlu Kita Ketahui Usabat Badulik Syah Tadi Mengatakan Bahwasannya Malaysia Itu Negara Yang mana Istilahnya Mayoritas Banyak Di akhir-akhir ini Itu banyak Masyarakatnya Yang tua Semakin Menua Jadi Malaysia Semakin Menua Seperti itu Oke guys Dan semoga Bermanfaat Semoga menjadi Tambahan Norsan Dan Pengetahuan Baik kita Semua Dan Semoga Teman-teman Semua Sehat Selalu Bahagia Dunia Akhirat Amin Amin Oke itu Saja video Kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah Katamu Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya And I changed it to play How I like Rearrang